5 Fakta Unik Serial Squid Game Siapa sih yang gak kenal film drama Korea ini yang baru aja rilis? Squid Game menjadi serial yang sangat sukses di Netflix. Serial karya sutradara Wang Dongyung itu rilis sejak 17 September yang lalu. Berikut ada 5 fakta unik serial Squid Game yang perlu kamu ketahui. Asal Judul Sutradara Wang Dongyung menjabarkan bahwa asal judul Squid Game berasal dari permainan favoritnya semasa kecil. Menurutnya, semua orang Korea Selatan pasti familiar dengan permainan itu. Serial ini adalah tentang orang-orang yang dulu pernah melakukan permainan itu saat masa kecil. Dan kini kembali bermain saat mereka telah dewasa. Ditulis sejak 2008 Popularitas yang kini diraih merupakan kerja keras Wang Dongyung sejak saat lama. Bahkan ia mulai menulis naskah Squid Game sejak 2008. Jauh sebelum ia memproduksi berbagai film. Naskah itu bahkan selesai pada 2009. Namun, di masa kala itu, kisah Squid Game dianggap terlalu aneh, rumit dan tidak komersial. Inspirasi para pria bertopeng Salah satu faktor menarik dari serial ini adalah kehadiran para pria bertopeng. Mereka adalah orang-orang yang bertugas menjalankan permainan serta mengontrol para peserta. Simbol di topeng itu ternyata terinspirasi dari kerajaan semut. Ketiga simbol yang digunakan memiliki makna Topeng lingkaran untuk pekerja Yang mengenakan topeng dengan lambang segitiga adalah tentara Kemudian simbol kotak adalah manager Lokasi set yang asli Set untuk serial Squid Game adalah asli dan dibuat secara khusus Set itu dibuat senyata mungkin dengan berbagai properti besar tanpa banyak menggunakan efek komputer Nah itulah beberapa fakta menarik dari serial Squid Game Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel E Indonesia Dan tunggu informasi selanjutnya Terima kasih telah menonton